bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan melakukan setting terhadap HP yang kita miliki ya kalau biasanya kita menjalankan react natif kita menggunakan emulator yang disediakan oleh Android Studio sekarang kita coba enable daripada HP yang kita miliki sehingga bisa digunakan untuk menampilkan aplikasi react natif kita nantinya nah ini bisa kita lihat melalui menu setting ya halaman setting kita buka terlebih dahulu HP kita kemudian kita lihat di sini ada settings ya kita klik saja di bagian settings kemudian kita lihat di bagian bawah ya kalau misalnya teman-teman menggunakan HP yang berbahasa Indonesia bisa disesuaikan kita scroll ke bawah sebentar kita scroll ke bawah kemudian kita coba lihat di bagian about phone ya kita klik klik di sana kemudian kita lihat ke bawah lagi ada software information kita klik baik kemudian di sana ada build number ya kita klik sebanyak 7 kali teman-teman ya kita klik 7 kali 1 2 3 4 5 6 7 oke kita sudah masuk ke developer mode ya jadi sudah ada informasi bahwa developer mode sudah on kita bisa cek di bagian setting yang kita miliki kalau kita lihat di bagian bawah sudah terlihat ya ada tulisan developer option dengan cara seperti ini nantinya kita bisa memanfaatkan HP yang kita gunakan ini tinggal kita colokkan saja ke bagian USB dan kita sambungkan antara HP kita dengan laptop ataupun komputer yang kita miliki sehingga ketika dijalankan ya ketika dijalankan react natifnya maka tampilannya akan bisa langsung tampil di bagian HP yang kita miliki selanjutnya misalnya kita akan melakukan disable daripada developer option kita bisa menuju ke bagian setting ini klik settings kemudian kita scroll ke bawah dan kita coba lihat di bagian apps ya bagian apps kita klik kemudian dia akan menampilkan beberapa aplikasi yang dimiliki kita scroll ke bawah dan kita cari di bagian settings ya as setting baik di bagian setting ini kita klik oke kita klik dulu di bagian setting kemudian kita klik di bagian storage ini ya kita klik bagian storage kemudian kita pilih di bagian clear data oke kita klik di bagian clear data all of this application data will be delete kita delete aja tidak masalah kemudian kita coba lihat di bagian bawah maka developer optionnya akan tidak akan tampil lagi bentar baik di bagian bawah sudah tidak tampil lagi ya tadi kita sudah melakukan enable daripada developer option yang kita miliki di handphone kita tapi setelah kita hapus maka dia tidak tidak akan tampil lagi Nah itu saja pembahasan kita kali ini tentang bagaimana cara kita bisa melakukan enable dan juga disable developer option di HP yang kita miliki terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati